Insya Allah, bulat-bulat, leber-leber, teng-genteng, dinradin ya. Memang reng bini neka paling leber ya kebeleradin, walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi di dalam Islam neka tidak ada yang namanya Islam Cina, tidak ada yang namanya Islam Jawa, tidak ada yang namanya Islam Madura, tidak ada yang namanya Islam Arak, yang namanya Islam adalah Al-Muslim, Al-Muslim. Depada orang Islam neka tretan, mangkana gula tip-tip-tip, dan gula sarang ngajunan neka kan kebi kan camat, oning kecamat. Calon mateh, mateh tak ngebes tua, sengode bisa matekade, mateh tak ngebes sake, seberes bisa matekade, orang mon pon mateh, sobung omor, e pendem e alam e kaburen, setak ziyah neka ple, man rabu malekat pun karnakir, memberikan berbagai macam pertanyaan, mulai dari marabuka, man nabiyuka, sampai pertanyaan yang paling terakhir adalah man ikhwanuka, sehera tretana empian, jawabannya adalah Al-Muslim akul muslim. Depada orang Islam neka tretan, maka gula tip-tip-tip, apapun perbedaan paham dan golongan kita, apapun perbedaan pilihan partai politik kita, siapapun calon pemimpin yang akan kita pilih di masa yang akan datang, jangan sampai menyebabkan perpecah belahan antar sesama umat Islam. Karena ketika umat Islam saling bertengkar, saling nyalah, saling menghina, asoker, ada satu sosok manusia yang mulia, yang bersedih melihatnya, melihat umatnya senantiasa bertengkar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketikanya berponde Pak Ekrungan, beliau tidak menyebutkan nama keluarganya, tidak menyebutkan nama saudaranya, tidak menyebutkan nama anak-anaknya, tidak menyebutkan nama sohabat dan kerabatnya, tapi yang disebutkan adalah umati, 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 umatku, umatku, umatku. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, wajib hukumnya menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan antar sesama umat Islam. Gula, sarang almarhum Pak Gula, ebri nama Wi Cin Hai, sayang apa juga? Mimpi yang mocak saya oning, tar tenah. Tapi lebih saya boleh setelah almarhum Pak Gula masuk Islam. Pak Gula Neka Asalna Aghimana Katolik, Embu Gula Asalna Aghimana Katolik, masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984, yang mengislamkan adalah almarhum Hadratusyeh, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukoraceh Asambagus Situ Bondo. Setelah beliau masuk Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, termasuk edelim Al-Quran berdesetong ayat yang berbunyi, Ya ayuhalladhi na'amanu udhulu fisil mikafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Dedi empian neka mendedi orang Islam, sehingga setengah, sehingga gunung nanggung, tak ongku pamantem. Karena jaman semangken neka benya orang Islam, Islam na'islam KTP. Dek remah Islam KTP neka, kapi orang Islam oning, senamana abhejeng wajibnya satu hari lima kali. Tapi belum pa'benya umat Islam jaman semangken, lemah re belum tentu sekalian abhejeng. Mangkana semelarat, pakun melarat. Seemdi otang, pakun di otang. Seatokar, pakun atokar. Arapah, karena hubungan dengan Allah jauh, maka hidayah, rahmat, dan pertolongan Allah tidak diturunkan kepada orang-orang yang jauh dari Allah. Nah, almarhum pak guleneka, baru saja ketika memeluk agama Islam, berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, termasuk di dalam urusan memberikan nama kepada anak. Gula sarang almarhum pak gula, ebri nama Muhammad Nasrullah. Saya, nama juga? Saya cocok, tepak, adhu, kenamana orang is Islam. Cerencuman semangken neka, banyak orang tua, mendianak merasa tak pede, abri nama-nama Islam. Endianak lahir bulan Januari, ebri nama Januarto. Lahir bulan Februari, ebri nama Febrianto. Tepak lahir bulan Maret, bosang ebri nama siapa? Ma penternya, ebri nama Marto. Neka bode, esetong disah. Pak nama Dure, embuk nama Dure. Endianak, lakek, ebri nama Cong Eni. Pasera asmana? Cong Eni. Neka pak embuk tak meker. Umpama si Cong Eni, neka setelah dewasa, oleh hidayah dari Allah, pas detik yaeh. Eon, ceng walimatun nikah, kegebuken. Pas protokol mocak, kepada yang terhormat, Al-Mukarram, ya ihaji Cong Eni, dipersilakan memberikan tausia. Nah, neka kan tak nyaman. Tadi empian ngas teteh, ceben sroben abri nama ke anak, karena nama adalah doa, nama membawa pengaruh. Engak dan gula, ebri nama Muhammad Nasrullah. Muhammad Nasrullah neka artena, Muhammad manusia terpuji, Nasrullah orang yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah. Alhamdulillah, karena nama adalah doa, syarat melarata dan gula, minimalnya reo tangan, gempang. Nah, neka menagelak, biasa nanti otang. Jen santak bergelak, nah jen penyak, otang. Hadirin hadirat, yang dimuliakan oleh Allah SWT, bencana, yang paling ditakutkan, di dalam pernikahan neka, adalah virok, alias apesah. Bencana paling besar, di dalam pernikahan, virok, alias apesah. sobung bencana lain. Dan iblis, setan, neka akan senantiasa berusaha, untuk merusak rumah tangga, orang-orang mu'min. jadi orang mu'min, orang seiman ke Allah, orang seiman ke Rasulullah, neka setan akan berusaha, sekuat tenaga, agar bih, ngerosak rumah tangganya, orang-orang mu'min. Yang menjadi pertanyaan, kenapa penyebabkan, kenapa penyebabkan, kenapa penyebabkan, orang-orang akabin, bisa apesah. Oni ngimpian. Orang akabin, laki sarang bini, ponngocak, kobiltu, nikahaha, watas huijaha, apesah. Oni ngimpian, penyebabkan apa? Neka gula pernah tanya, ke kanca sebede pengadilan Aghema. Nah, kanca gula sebede pengadilan Aghema, penyebab tertinggi, perceraian di Indonesia, diakibatkan, karena faktor masalah ekonomi. Gula tak setuju, sarang pendapat Neka. Karena, bengnya orang melarat, sampai tua, pakun, rokon. Maka, penyebab utamanya, bukan karena masalah ekonomi. Orang apesah, benih karena masalah ekonomi, benih karena masalah orang ketiga, bukan karena masalah-masalah yang disebutkan oleh Kementerian Aghema, tapi masalah nakun sektong. Arapama orang bisa apesah, karena karepa tak padeh. Selaki sarang bini, karepa tak padeh. Karena karepa tak padeh, mangkana apesah. Coba karepa padeh. de padeh melarat, karepa e padeh. Tak padeh. Atau kar, mepadeh karep. Tak padeh. Jadi orang sampai apesah, Neka karena karepa, tak padeh. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya, supaya bisa mepadeh karep. Nah Islam Neka Aghema yang sangat lengkap. Semua permasalahan kehidupan kita, Neka diajarkan di dalam ajaran agama Islam, sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para guru-guru kita. Maka kalau kita ingin, supaya pernikahan ini terjaga dengan baik, sampai akhir hayat, berkumpul di dunia, berkumpul di surganya Allah, along-pulong alam dunia, along-pulong eswar kena Allah, maka ada tiga hal yang harus bisa dikerjakan. Jadi Neka Leon Lena dan Gula, keberi ajunan sederje, khususnya untuk dua mempelai. Karena mon kemantan anyar, tidak perlu nasihat seterlalu banyak, biasanya rokon. Seterlalu rokon, sehingga kemantan lah, laju. Mon ki anyar, sebinnya akan tok, selake kumarok om bau durin. Coba mon ponabitakabin, kemantan laju. Sebinnya akan tok, selake pas keluar, kalimat-kalimat kotor. Bo enriya akan tok, nyon sabora, ma tanah tak ngabis, kan seneka. Ada tiga hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga rumah tangga, supaya sakinah mawaddah warokman. Senomersetong, sebuah pernikahan, akan lolos dari berbagai macam ujian dan bencana pernikahan, apabila antara reng lakek sarang reng bini, punya komitmen bersama-sama untuk menomersatukan Allah. Tauhiknya, epekuat kade, akidana, epe mantap kade, karena terjadinya pernikahan neka adalah sebuah tanda-tanda kekuasaan Allah. Setong contoh, Kak Dinto neka kemantan laka, kenapa kemantan binik? Kementan lakek. Kementan binik dari Kak Dima, dari Pacek. Coba epeker. Dalam Al-Quran neka kan beda ayat dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan dirimu dan pasanganmu. Allah menciptakan yang namanya pasangan. selakek dari Gebuken. Coba meker arang sarang. Napa egebuken neka sobung reng bini erat din? Matakek nyareng lanyar nyareng bini depak ke Pacek. Cuken sebelikah. Napa e Pacek neka sobung reng lakek genteng? Matakek nyareng lanyar oleh lakek dari Gebuken. Nah, sudah tentu terjadinya pernikahan antara suami dan istri. Selakek dari Gebuken. Selini dari Pacek. Neka karena ada yang namanya litas kunu ilaiha. Allah menumbuhkan rasa condong, rasa cinta, rasa senang terhadap pasangannya. Nah, ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, kalau pernikahan sudah ditanamkan tauhidnya kuat, apidahnya mantap, apapun ujiannya pasti akan mampu bertahan sampai nanti monca-ocaan orang yang berdeseng oca menikah sampai nanti maut yang memisahkan. Di dalam kepercayaan orang Islam tidak ada yang namanya maut memisahkan. Orang yang mencintai karena Allah, bahkan maut pun tidak bisa memisahkan keduanya. Jasadnya boleh berpisah, tapi batinnya jiwanya tetap bersama karena dibalut dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Neka nomor setong. Nomor dua, setelah akidah tepat, akidahnya baik. Nomor dua, hubungan sarang Allah, neka wajib ejaga. Jangan sampai reng lake, sarang reng bini, akabin, terlewat dalam satu hari tidak melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Jadi, impian neka, Pak, benar-reneka minimal sekalian ajar binina ajar ma'ah. Entah abajem wajib, otabel sunnah. Mon wajib kan mangkat ke masjid. Mon sunnah, abajem sarang rajinah. Karena yang namanya rumah tangga, neka ujian apa, benyak. Akan muncul yang namanya beda pendapat, akan muncul yang namanya pertengkaran, akan muncul yang namanya perselisihan. Nah, salah satu cara untuk mendamaikan, merawat hubungan antara suami dan istri, neka wasilahnya, jalannya adalah dengan sholat jamaah. Contoh, neka reng lake, sarang reng bini, ponatokkar. Selake ngeca, pokokan engkau pun mangkel, ya. Sampai mati tanda ngajukkan bentar. Mereka pun mangkel, neka. Selake tanda ngajukkan bentar. Sampai mati tanda ngajuk bentar. Sebini juga nseneka, engkau mangkel kia. Pokok mene aja bentar, tak kira-kira salten bingkau. Nah, neka menerus, ingat neka sobung ibadah sholat, neka bisa apesah orang dua, neka. Tapi karena baru karena abajeng, sholat jamaah, saya lake dedih imam, saya bini dedih makmum, saya lake pas tanda ngajuk bentar, kan pakun maca subat al-fatihah. Ngajuk bentar, saya lake. Ghoiril maghubi alaihim walakdolin. Sebini, saya gelap ngeca, tanda ngajuk, dan akhirnya, ngajuk bentar, ngajuk bentar, amin. Teka mangkelah yang ada rumah, tak mungkin. Ghoiril maghubi alaihim walakdolin. Pas ngajuk, saya bini enjek, neka tak mungkin. Jadi pakun ngajuk, ah, amin. Nah, baru karena abajeng, neka orang atokar bisa, rokon boleh. Jadi sampai meninggalkan sholat lima waktu, khususnya abajeng jamaah, sarang keluarga. Jadi empian neka, bapak ibu, saya semangkin mi pola. Beda setarukun, beda setatokar. Coba tanya ke abakna tibi, pon senapa abit, tak abajeng jamaah, sarang rajinah. Tak abajeng jamaah, sarang rakana. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan, peleman dari kak dinto, bini naedulit, sorongala uduk, langsung abajeng jamaah. Jamaah. Paling sebinni, apa nyaben kesambut edib, malem-malemang ajut, ajamaah. Senomartelok, untuk menjaga pernikahan ini, menjadi pernikahan yang dirahmati oleh Allah, tentunya orang yang menikah neka, tujuan harapan yang paling besar adalah terolah keturunan. Endi keturunan yang sholih dan sholihah. Maka ketika nanti punya anak untuk kedua mempelai ini, masukkan pendidikan-pendidikan agama mulai dari dini. Karena ketika orang tua, anak sudah dewasa, orang tua lupa lalai di jalan Allah, anak yang nanti berada di jalan Allah, akan kembali mengingatkan kita dengan cara yang baik. Cuman semakin neka orang tua banyak sekleroh. Endi anak yang dibanggakan urusan materi. Disekolahkan dengan sekolah yang tinggi, dengan biaya yang mahal, dengan fasilitas yang mewah. Bangga endi anak oleh jabatan, endi anak jadi kepala dinas, endi anak jadi petenggi, jadi anak, endi anak jadi bupati, endi anak jadi gubernur, bangga neka. Bangga dengan ilmu yang tinggi, kuliah saya tinggi, endi titel profesor, endi titel dokter, bangga orang tua neka. Tapi sekolah orang islam jaman semakin, saya bangga mendi anak bisa maca Al-Quran. Keberapa sekolah na tenggi, keberapa jabatan na tenggi, keberapa dunya na benyak mon anak, tak bisa maca Al-Quran. Karena ketika dengula sarang empian mate, jabatan tak noro e pendem, dunya tak noro e pendem, ilmu yang tinggi tak noro e pendem, yang akan mengantarkan kita. Salah satunya yang memberikan keselamatan, keberi dengula sarang panjen dengan sederje, adalah doanya anak yang soleh. Ketika anak neka mulai dari kemi, diajarkan pendidikan-pendidikan agama, dekide pak bertona dengula sarang ajunan mateh, anak neka dewasa, pas abhejem, arapa mak abhejem, karena ia cerin sarang pak embutna. Lantaran anak-anak abhejem, meskipun tidak mendoakan kedua orang tuanya, kun abhejem biasa, neka pahalana abhejem, neka mengalir ke orang tuanya. Empian ngajarin anak macam al-fatihah, anak akhirnya bisa maus al-fatihah, empian sombong omor. Pas anak neka rabu ke pengajian, enak gelek, tawassul. Tawassul benih ke pak embutna, tawassul ke orang lain, maus al-fatihah. Baharokana maus al-fatihah, selam be anak neka yajarin sarang, empian, maka pahala al-fatihah neka pak bun ngalir ke empian, meskipun benih, eh khusus haki bebaik, empian, neka barokahnya, mendidik anak yang solih dan solihah. Maka kalau tiga hal ini dikerjakan, pertama, akidahnya dikuatkan, jangan meninggalkan solat berjamaah, kemudian tanamkan pendidikan-pendidikan agama yang baik kepada anaknya, insya Allah pernikahan neka akan menjadi pernikahan yang dirahmati oleh Allah, pernikahan yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Mudah-mudahan, kedua mempelai, Ananda Ahmad Kafil dan Zulfa Adinda, mendapatkan rahmat dari Allah, pernikahannya, pernikahan yang dirahmati oleh Allah, diberikan keturunan yang solih dan solihah, pernikahannya, dijaga oleh Allah, diselamatkan dari berbagai macam ujian fitnah pernikahan, dikumpulkan di dunia, dikumpulkan di akhirat, bersama para guru-guru kita, bersama para nabi, bersama dengan nabi Muhammad s.a.w. Alahadihiniyah, wa'alakuliniyatin solihatin, wa'ilahadratin nabiil Mustafa Muhammadin s.a.w. wa'alaihi wa s.a.w. Syaulillahilahumul Fatiha. Assalamualaikumussalam alaihi wa'alami. Iyak�� aku gula meopalese raza palahi큼al mulut kelaju Saya setong kol peto Nah gula tebelik Tebelik saya kadinto Eto les kol peto Padahal kol setengah peto Jadi gula nyongan Saporah saya raja Khususnya kepada tuan rumah Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Mungkin itu saja yang bisa disampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Kecepot gula mirah Salah lopot nyongan Saporah Wallahul muafiq ila kuamit tarik Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh